PEMBICARA 1 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 Dia yang dipuja oleh grup dan serafim yang bersinar merendahkan dirinya untuk meninggikan umat manusia yang telah jatuh. Bahawa dia telah menanggung rasa bersalah dan malu karena dosa dan wajah bapaknya yang disembunyikan sampai kesensaraan dunia yang terhilang menghancurkan hatinya dan meremukan hidupnya di kayu salib Golgotha. Bahawa pencipta alam semesta penentu segala nasib menyampingkan kemuliaannya dan merendahkan dirinya karena kasih kepada manusia akan membangkitkan keheranan dan pengujaan dari alam semesta. Sebagai mana bangsa-bangsa yang diselamatkan memandang penebus mereka dan memandang kemuliaan kekal bapak yang bersinar di wajahnya ketika mereka memandang taktanya yang berlangsung dari selama-lamanya sampai selama-lamanya dan mengetahui bahawa kerajaannya tidak akan habisnya. Mereka menyanyikan lagu yang penuh kegembiraan, layak, layaklah anak domba yang disembeli dan dengan darahnya yang mahal telah membeli mereka bagi Allah. Rahsia salib menjelaskan semua rahsia lainnya dalam cahaya yang memancar dari kalbari sifat-sifat Allah yang memenuhi kita dengan rasa takut dan kagum, tampak indah dan menarik. Belas kasihan, kelembutan dan kasih sayang orang tua terlihat menyatu dengan kekudusan, keadilan dan kekuasaan. Sementara kita memandang kaguman taktanya yang tinggi dan menculang, kita melihat karakternya dalam manifestanya yang penuh rahmat dan memahami lebih dari sebelumnya makna dan gelaran menawan itu Bapak kami. Akan terlihat bahwa dia yang hikmatnya tidak terbatas, tidak dapat merancang rencana apapun bagi keselamatan kita kecuali pengorbanan anaknya. Kompensasi atas pengorbanan ini adalah kegembiraan penduduk bumi dengan makhluk-makhluk yang telah ditebus. Suci, bahagia dan gekal. Dalam buku The Great Controversy halaman 651 dan 652. Terima kasih atas penata layanan Ibu Evelyn. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, setoraku dalam Tuhan. Renungan hari ini berkata, salib Kristus akan menjadi ilmu pengetahuan dan lagu penebusan sepanjang kekekalan. Kenapa? Science of the Times tanggal 17 Juni 1903 paragraf 2 berkata, Salib adalah agen Allah untuk melawan rencana setan dan memulihkan manusia kepada kemurnian aslinya. Rencana keselamatan yang dirancang oleh Bapak dan anak akan sukses besar. Dan benar, salib adalah agen yang ampuh untuk melawan rencana setan. Sebab oleh kematian anak Allah di kayu salib, setan dan kerajaan mautnya musnah. Bisa baca Ibranir 2 ayat 14. Tidak heran, rencana keselamatan yang Bapak dan anaknya telah rancang menjadi sukses besar. Tentang rencana ini, Alkitab sudah terlebih dahulu menyatakannya. Zakaria 6 ayat 13 yang berbunyi, Dialah yang akan mendirikan baik Tuhan, dan dialah yang akan mendapat keagungan dan akan duduk memerintah di atas tahtanya. Di sebelah kanannya akan ada seorang imam, dan permufakatan tentang damai ada di antara mereka berdua. Permufakatan damai atau Council of Peace adalah sama dengan rencana keselamatan. Dan tentang permufakatan damai ini, Roh Nubuat menjelaskan dalam The Desire of Ages, halaman 25, paragraf 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yohanes 3 ayat 16 Ini adalah janji bahwa Allah, Salah satu dari keputusan permufakatan damai tersebut adalah untuk Yesus mempertahankan alamiah kemanusiaannya selamanya. Artinya, saat Allah mengaruniakan Yesus kepada kita, hal itu bukan bersifat sementara atau punya jangka waktu. Allah Bapak berikan anaknya kepada kita selamanya. Kemudian, Roh Nubuat menambahkan tentang permufakatan damai dalam From Here to Forever, halaman 256, paragraf 3. Dan permufakatan tentang damai ada di antara mereka berdua. Kasih Bapak adalah sumber keselamatan bagi ras yang terhilang. Yesus berkata kepada murid-muridnya, Bapak sendiri mengasihi kamu. Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yohanes 16 ayat 27, 2 Korintus 5 ayat 19, dan Yohanes 3 ayat 16. Jelas sekali bahwa memang Zakaria 6 ayat 13 tersebut adalah antara Allah Bapak dan anaknya. Dan memang permufakatan damai itu adalah tentang rencana keselamatan. Jadi, sesuai penjelasan Alkitab dan Roh Nubuat, yang membuat rencana keselamatan adalah Allah Bapak dan anaknya. Hanya dua oknum saja, tidak ada Trinitas dalam membuat rencana keselamatan. Dan perhatikan, Roh Nubuat dengan jelas menyatakan bahwa Allah Bapalah sumber keselamatan. Dan keselamatan itu Bapak wujudkan melalui dan di dalam anaknya. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam The Ministry of Healing halaman 460 paragraf 4. Biarlah salib Kristus dijadikan ilmu bagi segala pendidikan, pusat segala pengajaran, dan pembelajaran. Hendaklah itu dibawa kepada pengalaman sehari-hari dalam kehidupan yang praktis. Salib Yesus harus menjadi pusat dari semua pengajaran dan pelajaran, serta menjadi bagian kehidupan kerohanian kita. Dan pelajaran rencana keselamatan ini tidak hanya berhenti di dunia ini. Roh Nubuat berkata dalam Last Day Events halaman 304 paragraf 2. Ada misteri-misteri dalam rencana penebusan, penghinaan terhadap anak Allah, agar dia dapat ditemukan dalam wujud manusia, kasih yang luar biasa dan sikap menendahkan diri Bapak dalam menyerahkan anaknya, yang menjadi keheranan yang terus menerus para malaikat sorgawi, dan ini akan menjadi pelajaran dari orang-orang yang telah ditebus sepanjang zaman kekekalan. Inilah yang Renungan hari ini nyatakan bahwa salib adalah pelajaran dan lagu kita sepanjang kekekalan. Sebab rahasia salib menjelaskan semua rahasia lainnya, dan salah satunya adalah tentang Yesus sebagai penentu segala nasib. Nasib setiap individu ditentukan oleh Yesus, sebab Allah Bapak mengharuniakan kehidupan yang kekal di dalam anaknya. Barang siapa yang percaya kepada anak Allah tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names halaman 240 paragraf 2. Sebagaimana bangsa-bangsa yang diselamatkan memandang penebus mereka, dan memandang kemuliaan kekal Bapak yang bersinar di wajahnya, ketika mereka memandang tahtanya yang berlangsung dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, dan mengetahui bahwa kerajaannya tidak ada habisnya, mereka menyanyikan lagu yang penuh kegembiraan, Layak, layaklah anak domba yang disembeli, dan dengan darahnya yang mahal telah membeli mereka bagi Allah. Sebagaimana belajar tentang rencana keselamatan dan melihat Bapak dan anaknya di sorga nanti, semakin kita bersuka cita dan bernyanyi, memuji anak Allah, anak domba yang telah tersembeli demi keselamatan kita, sebab dialah penentu nasib kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amen. Mari kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran yang indah pada pagi hari ini. Bahwa rencana keselamatan hanya dirancang oleh Bapak dan anaknya. Dan itu kami pelajari bukan hanya di dunia ini, tapi sampai di zaman kekekalan nanti. Sebab salib membuka segala rahasia lainnya. Karenanya tolong kami ya Bapak, karuniakanlah roh anakmu dalam hati ini. Sebab hanya roh Kristuslah yang kompeten untuk mengajar kami, agar kami semua dituntun ke dalam seluruh kebenaran. Kami semakin bersuka cita, mengerti akan rencana keselamatan, hingga pada akhirnya kami terus belajar di sorga nanti bersama engkau ya Bapak dan anakmu. Sertai kami sepanjang hari ini kehendakmu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa, hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.